Nah kita akan bahas persoal ini bersama Pak Bambang Rokminto. Selamat sore Pak Bambang, nama kepolisian dari Institut Pembang. Selamat sore Mas Mandi. Terima kasih Pak Bambang, sehat-sehat terus Pak Bambang ya, semangat Pak Bambang. Alhamdulillah sehat juga untuk Pak Bambang dan kawan-kawan di Metro. Amin, amin. Nah Pak Bambang, bagaimana melihat kasus atau mungkin juga penembakan yang dilakukan oleh I2FN ini, siapa sebenarnya yang patut dipersalahkan atas kasus ini, Pak Bambang? Ya, kalau menurut saya memang harus dilakukan penyelidikan yang lebih intensif ya terkait dengan kasus ini. Jadi untuk memutuskan siapa yang bersalah, perlu penyelidikan yang lebih detail. Kita tidak bisa langsung menghakimi bahwa personil kepolisian tersebut bersalah atau tidak. Kalau menurut peraturan, peraturan kepolisian itu ada terkait dengan tindakan penggunaan senjata api, itu ada peraturan kepolisian nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan kepolisian. Terus kemudian juga terkait dengan peraturan kepolisian nomor 9, eh nomor 8 tahun 2009 juga tentang implementasi dalam tindakan kepolisian. Itu terkait dengan bagaimana penggunaan kekuatan kepolisian untuk menghentikan sebuah pelanggaran hukum atau sebuah kejahatan. Dalam konteks di Sumatera Selatan tersebut, prinsip-prinsip itu semua harus dilakukan. Terlepas bahwa dalam penggunaan pelaksanaan-pelaksanaan peraturan itu ada diskresi dari personil kepolisian. Diskresi ini adalah keputusan di mana peraturan-peraturan itu tidak serta-merta tertulis secara detail terkait dengan pelaksanaan penggunaan senjata api atau pelaksanaan penggunaan kekuatan kepolisian. Kekuatan kepolisian salah satunya ya penggunaan senjata api. Dalam konteks kasus di Sumatera Selatan kan, personil tersebut menggunakan penjata apinya dengan menembak dua orang dep kolektor. Korban dep kolektor ini sendiri tentunya tidak bisa serta-merta dibenarkan karena bisa jadi disitu dia melakukan ancaman-ancaman atau tindakan yang tidak menyenangkan sehingga mengganggu hak asasi seseorang dalam konteks ini adalah personil tersebut. Tetapi penggunaan senjata api yang serta-merta digunakan untuk menghentikan dep kolektor itu juga tidak dibenarkan. Makanya memang harus ada penyelidikan lebih lanjut terkait dengan kasus ini. Siapa yang benar atau siapa yang salah. Terlepas menurut saya penggunaan senjata api untuk menghentikan pelaksaja itu tidak bisa dibenarkan. Makanya sanksi disiplin dan kemudian sanksi pidana kalau memang ditemukan pelanggaran-pelanggaran apalagi ini sudah membahayakan nyawa seseorang itu juga harus diterapkan kepada pelaku penembakan. Artinya tidak hanya pada sanksi dipropam dan memang harus ke pidana begitu ya Pak Bambangnya? Ya harusnya seperti itu. Karena kasus-kasus seperti ini kan sudah seringkali terjadi. Dan menjadi presiden buruk bila kemudian pelaku-pelaku kekerasan dengan mengatasnamakan tindakan kepolisian itu ditoleransi oleh kepolisian sendiri. Setahun yang lalu misalnya kita melihat kasus penembakan anggota polisi oleh rekannya sendiri Brigadir Joshua yang menjadi heboh selama satu tahun kemarin. Itu ternyata pelaku penembakannya diampuni oleh kepolisian. Hal-hal seperti ini kan yang akhirnya membuat kasus-kasus main hakim sendiri ini terulang. Bagaimanapun juga kepolisian ini bukan hakim, tetapi penegak hukum yang seharusnya tetap melindungi melindungi hak asasi masyarakat yang lainnya. Dalam hal ini tersangka dep kolektor yang melakukan pelanggaran pun juga harus dihindungi hak asasinya. Sehingga semuanya bisa diselesaikan dengan baik-baik dan tidak dengan cara-cara kekerasan dengan melakukan penusukan atau penembakan seperti yang terjadi di selatan-selatan. Nah Bapak-Bapak ini kan persoalan dep kolektor ini juga persoalan yang cukup pelik ya karena memang mereka kadang atau mungkin juga kalau misalnya korbannya lemah mereka justru yang menjadi yang kuat dan meneror begitu. Nah praktek-praktek semacam ini apa yang harus dilakukan nih? Nah Bapak-Bapak ini kan juga masuk ke praktek yang juga tidak dibenarkan gitu. Benar, benar, benar. Ya memang idealnya sih tetap harus bermatabat ya. Pak 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 sendiri juga harus melakukan prosedur sesuai hukum yang berlaku. Melaporkan ke kepolisian atau kemudian kalau terkait dengan anggota kepolisian ya melaporkannya kepada atasan. Tapi kan faktanya tidak demikian. Yang dilakukan, praktek-praktek yang dilakukan tidak demikian. Makanya ini yang patut disayangkan dan bagi masyarakat yang terkena teror dep kolektor ini sebaiknya juga meminta bantuan kepolisian ya. Di kepolisian sudah ada hotline 1-1 kosong misalnya. Entah itu efektif atau tidak, harapannya sih efektif. Karena selama ini hanya sekedar nomor saja, tapi ketika dihubungi juga tidak berjalan. Itu yang harusnya difungsikan. Patroli-patroli di jalan raya itu pun juga harus dilakukan. Kalaupun kemudian tetap ada perampasan, ya sebaiknya korban melaporkan kepada kepolisian. Dan kepolisian harus melakukan tindakan yang tegas. Baik bagi dep kolektornya maupun pemberi perintah penagihan yang tidak baik itu. Artinya Pak Bang, dengan dua belah pihak ini, mereka tetap bisa dipidanakan ya? Baik pihak korban dalam hal ini dep kolektor maupun dari pihak pelakunya. Benar. Masing-masing bisa dipidanakan. Dep kolektornya melakukan perampasan, kemudian melakukan tindakan yang tidak menyenangkan, itu pun menjadi pasal persenal sendiri. Terlepas dari itu, personel yang melakukan kekerasan, main hakim sendiri, bila memang benar-benar terbukti dan tidak bisa mempertanggungjawabkan langkah-langkah yang dilakukannya terkait dengan penusukan, kemudian penembakan-penembakan, itu juga harus diproses secara etik maupun pidana seperti itu. Nah ini juga menarik karena I2FN ini kan juga dia menunggak mobil atau penelenggaraan sampai 2 tahun, nah itu juga mungkin bisa masuk ke ranah tersendiri ya? Perdata. Perdata itu masuk ya? Masuk perdata, kalau hutang-hutang kan, seperti itu. Itu kan persoalan yang lain, yang memang harus diselesaikan secara perdata. Tetapi secara pidana, kedua belah pihak ini sudah melakukan tindak pidana. Satu melakukan perampasan, terus kemudian mengintimidasi misalnya, terus melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan. Tapi sebaliknya pelaku ini juga melakukan main hakim sendiri, terus menyebabkan seseorang terluka, seperti itu. Prosesipun itu juga masih bisa dipertanggungjawabkan bahwa prosedurnya sudah dilakukan dengan benar, itu bisa saja meringankan sanksi yang akan diberikannya nanti. Seperti itu. Nah Pak Bapak terakhir, bagaimana Polri mengevaluasi penggunaan senjata api dan sanksi tegas terhadap mereka yang melanggar? Karena XRFN ini kan juga di NASA ini kan belum tidak diperkenankan untuk membawa senjata. Ya, selama ini memang evaluasi-evaluasi sudah seringkali dilakukan, tapi implementasinya di lapangan kan tidak seperti yang kita harapkan. Apel senjata api tiap pagi atau tiap malam itu harus sering dilakukan oleh pimpinannya. Jangan serta-merta izin itu diberikan, tapi kemudian kontrol dan pengawasannya menjadi lemah. Itu satu. Kemudian terkait dengan sanksi, disiplin, maupun etik terkait pengguna senjata api ini harusnya lebih keras ya, dibandingkan personel kepolisian yang lainnya. Mereka sudah diberikan kewenangan yang sangat besar, terus diberikan izin membawa senjata api, harusnya lebih bertanggung jawab. Bentuk pertanggung jawabannya itu tadi, kalau tidak bisa melakukannya dengan benar, dan tidak bisa mempertanggung jawabkan tindakannya, sanksi disiplin harus dilakukan, sanksi etik juga, kemudian kalau masuk ke ranah pidana juga itu harus diproses pidana. Kalau sampai sudah proses pidana, sanksi etik tertinggi, yakni pemberhentian tidak dengan hormat itu harus dilakukan. Bila tidak, ya ini akan menjadi permisif bagi kepolisian sendiri terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya. Dan dampaknya, dampaknya kasus-kasus seperti ini akan terulang-terulang lagi, karena anggota merasa bahwa peraturan itu hanya keras di kertas saja seperti itu. Oke, terima kasih Pak Bamba atas waktunya, dan mungkin akan kata semasukannya, semoga evaluasi ini juga bisa didengar oleh kepolisian kita, dan terus implementasinya tetap terus dilakukan, walaupun secara evaluasi itu sudah selalu dilakukan, begitu ya Pak Bamba. Oke, makasih Pak Bamba. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih.